Sejumlah harga bahan pokok di pasar angso duo baru untuk saat ini mengalami penurunan harga. Menurut pedagang, turunnya harga ini disebabkan banyaknya stok bahan pokok. Berdasarkan hasil pantauan harga bahan pokok di wilayah kota Jambi per 12 November 2022, tepatnya di pasar angso duo baru mengalami penurunan yang cukup signifikat. Walaupun ada beberapa bahan pangan yang stabil, namun kebanyakan mengalami penurunan harga. Berdasarkan hasil pantauan, untuk harga cabai merah mengalami penurunan drastis dari beberapa bulan yang lalu, yang awalnya Rp60.000-Rp80.000, kini menjadi Rp24.000-Rp26.000 per kilonya. Selain itu, untuk harga bawang merah juga mengalami penurunan, yang sebelumnya di harga Rp32.000, kini menjadi Rp26.000-Rp28.000 per kilonya. Harga cabai merah berapa, Bu? Rp26.000-Rp16.000. Rp26.000 sama Rp24.000, apa bedanya itu, Bu? Yang Rp26.000 agak sering, yang Rp24.000 agak sering. Oh, ini harga yang sekarang ini termasuk mahal atau murah, Bu? Stabil lah. Stabil ya, Bu? Itu per kilonya ya, Bang? Ya. Turun ya, Bang? Dari berapa tuh, Bang? Rp32.000. Dari Rp32.000 turun menjadi Rp26.000-Rp28.000 per kilonya ya, Bang? Sedangkan untuk harga telur ayam ras, yakni Rp1.500 per biji dan per pek, Rp45.000 hingga Rp48.000. Robert, salah seorang pedagang bahan pokok di Pasar Angso II mengatakan, untuk harga telur ayam saat ini terbilang cukup stabil, karena tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Sekarang ini harga bahan pokok, terutama telur itu berapa ya, Pak, per ininya? Per bijinya. Iya. Per bijinya Rp1.500.000. Rp1.500.000. Dan Rp1.600.000 ada juga per biji. Terus per ininya, Pak, per peknya? Per peknya Rp45.000-Rp48.000 kalau agak besar. Oh, itu harga yang sekarang ya, Pak? Iya, harga yang sekarang. Kalau harga bulan yang kemarin berapa? Lebih kurang gitu juga. Oh, lebih kurang begitu juga ya. Berarti stabil ya, Pak, dari bulan kemarin sampai sekarang ini. Para pedagang menilai penyebab turunnya harga bahan pokok ini diduga karena banyaknya stok yang tersedia dari berbagai daerah yang menyebabkan turunnya harga tersebut. Fazil, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.